Belumnya saya sampaikan pengastang para kami, Om Swastiastu, Assalamualaikum Bromadu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya, Salam Kepatikan. Yang kehormat para narasumber, yang pertama adalah Bapak Ede Bagus Raih Darmo Hijayomanker, S.I. dan M.K.S. Beliau adalah Wali Kota Denpasar, tapi sayang belum tidak hadir pada kesempatan ini, beliau diwakili oleh Tadis Ketanian. Beliau ini adalah seorang kepala daerah yang menurut hemat saya. Kepala daerah yang sangat sasat, sangat ilmu dan juga sangat terpelajar. Jadi dengan demikian sudah kita harapkan beliau akan hadir. yang kedua adalah Saudari Ferisia Tisa Yusino. Enggaklah merupakan suatu, jadi tadi Bapak Ketua sampaikan, sudah merupakan pelopor juga dalam kegiatan. dan yang selanjutnya adalah Saudara Gede Matriase. Nah ini yang sudah memelopori, kegiatan yang berkifat dengan Open Farming BMS Pajiannya. Dan juga yang saya hormati, pengurus dan setiap keluarga, alumni yang mengadam, agama baik itu pengurus pusat, khususnya di sini Ketua Anam. Saudara anak agung di Kutera, dan juga tidak lupa pengurus daerah, yaitu Saudara Gitu Singorah Agung Diapike, yang hadir pada kesempatan ini. Begitu juga yang saya hormati, bani tiap laktanah acara webinar ini, dan para peserta, peserta para undangan lainnya yang saya hormati. Saudara sekalian, pada siang hari yang berbahagia ini, Kagama melaksanakan kegiatan webinar dengan tema Pemberdayaan Masyarakat Bali dengan Urban Farming dan Kebun Berdaya di Tengah Kuabah COVID-19. Sebagai salah satu alumnus Fakultas Hukum Pemerintah Gajah Mada tahun 1776, mungkin diantara yang hadir, yang saya sebaru yang paling tua mungkin, dari alumni Gajah Mada, saya sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini. Terlebih, dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh agama ini, sejalan dengan bidang tugas saya. bagi anggota Komedi 3 DPDRI, perwakilan daerah Bali, yang ruang lingkupnya, perkenaan tugas dan fungsinya, termasuk kategori bidang sosial, kemasrakatan, dan juga ekonomi kreatif. Sampai juga memang kesehatan, pendidikan, kedayaan, dan juga perifadah, termasuk bidang kegiatan kami di Komedi 3. Hadirin dan para peserta yang hormat. Sebagai alumnus Universitas Gajah Mada, saya menyadari bahwa masih banyak alumni Universitas Gajah Mada yang tergabung dalam agama memiliki kemampuan dan kapasitas yang lebih tepat untuk menyampaikan pandangan pada kurum yang berkomakin. namun jangka mengurangi rasa semak saya kepada masyarakat. Maka saya minta izin dan memberanikan diri memenuhi undangan padidia sebagai keynote speaker pada acara yang penting ini karena kepanggilan saya sebagai bagian masyarakat Bali dan kebetulan saya ini jebolan konektas Gajah Mada. Para nasional yang saya hormati dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Kita telah mengetahui bersama bahwa coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sejak ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization pada 11 Maret 2020 menjadi pandemi global dengan sistem penyebaran yang begitu tepat dan begitu masif sehingga peningkatan jumlah yang terjangkit kewabah COVID-19 setiap harinya cenderung mengalami peningkatan. Pertanggal 13 Oktober 2020 data yang disampaikan oleh pemerintah Kursi Bali perkembangan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 cenderung mengalami peningkatan. Ini ada grafik yang mungkin tidak perlu terkemukakan. Jadi fenomena ini para selesai sekalian menunjukkan bahwa masyarakat Bali yang terpapar COVID-19 setiap hari cenderung mengalami peningkatan yang berdampak pada aspek kesehatan sosial dan ekonomi masyarakat Bali. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kursi Bali mulai dari pendekatan skala maksudnya pendekatan skritual ini bapak dan sosial sekalian dengan mengajak masyarakat untuk mendekatkan diri kepada ide sang yang diwasa Tuhan yang mahasiswa. Memohon agar wabah COVID-19 segera terpaksasi dan takhenti penyebaran. Maupun pendekatan skala pendekatan alam nyata dalam memutus penyebaran COVID-19 seperti menghimbau masyarakat untuk menerapkan hidup bersih dan sehat. Seperti tadi sudah disampaikan saat protokol bermaster, saat menjaga jarak social distancing dan physical distancing, dan juga saat mencuci tangan, dan sampai dengan pemerintah progresif mengeluarkan kebijakan berupa Pergub nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan bagi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam tatanan di dalam tatanan kehidupan era baru. Situasi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dialami oleh makhluk bali dan tren penyebaran COVID-19 terus mengalami peningkatan. menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat terutama silohi. Mereka terganggu dan jadi terganggu dan tentu ini mempengaruhi penurunan imunitas tubuh masyarakat. Situasi pandemi COVID-19 menurut hemat saya garda terdepan penanggungan pandemi COVID-19 ini adalah dimasarakat dengan pendekatan kemanusiaan. menyadarkan masyarakat berada apa pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Secara paralel juga mengedepankan nilai-nilai persaudaraan yang secara filosofi telah dikenal luas di kalangan masyarakat Bali dengan kata-kata maaf saya sampaikan ini sebenarnya intinya kebersamaan saja yaitu segilik seguluk salulung sahabat yang takut paras-paros saat penanyu dan saling asah saling akut ini adalah yang kami sarankan itu pendekatan kemanusiaan. Ini intinya adalah sebenarnya ada semacam sign of crisis ada rasa peduli dari kita semua selama para elit-elit terhadap mereka yang kesusahan dalam melakonakan kehidupan ini. Nah mari kita tunjukkan empati kepada mereka dan webinar ini adalah juga salah satu yang menurut saya seperti Pak Petuan Nam tadi sampaikan merupakan percerminan rasa empati kita terhadap mereka yang kesusahan dalam hidup ini menjalani hidup ini dalam COVID-19 jadi itulah semua siogianya mendapat perhatian itu semua guna menghindari disharmoni hubungan ke masyarakat jangan sampai COVID-19 jadi satu hal yang menyebabkan disharmoni yaitu adanya jurang kehidupan masyarakat antara satu yang lain Bapak dan Ibu sekalian kalian dihadapkan pada masalah kesehatan khususnya di sini kesehatan materaka hajatan lima tahun terkait dengan proses politik penenggaraan pemidu kada secara sentak bisa saja menjadi kluster baru penyebaran COVID-19 di Bali bila mana tidak didukung oleh protokol kesehatan secara khusus dengan sanksi yang ketat dan berat serta yang paling penting adalah diterapkan secara konsisten dengan tidak panang buruk kekhawatiran pelaksanaan pemidu kada sentak yang akan menjadi kluster baru penyebaran COVID-19 terbukti dari ikat masyarakat yang terbelah pada satu sisi menerima dan pada sisi lain tidak sedikit juga yang menolak atau meminta dilakukan penggunaan sampai kondisi tersebut sampai dalam kesempatan ini memang perlu saya informasikan kepada bapak-bapak dan ibu-bu rekan alumni agama bahwa DPDRI dalam sidang paripurna yang disampaikan oleh komunitas dpdri dalam hal ini komite 1 di sidang paripurna telah menyampaikan permintaan kepada pemerintah supaya pirkada perlentak ini ditunda sampai situasi memungkinkan dengan pertimbangan pada waktu itu adalah yang pertama situasi kejiwaan di masyarakat berkenaan dengan ada pandemi kelas situasi masyarakat mencepah yang kedua adalah dikhawatirkan memang pendenggara penaksana bahkan mungkin peserta pirkada itu akan bisa terpapak ternyata kenyataannya sudah terbukti ada juga dan yang ketiga pada waktu itu kurang lebih bulan Maret yang lalu sudah menyampaikan keperatannya ini berkenaan dengan penggunaan anggaranya yang sekitar 6,4 triliun untuk pirkada ini apakah tidak sebaiknya dikonsentrasikan untuk menjaga kesehatan masyarakat misalnya dengan membangun rumah sakit rumah sakit baru sehingga tidak seperti sekarang beberapa rumah sakit ini sudah overloaded bahkan okupiensi dari rumah sakit itu sudah di atas sebut di Bali pemerintahan terakhir kita 48% tapi sempat di Bali itu sampai melampaukan lebih nah inilah bapak berkenaan dengan terkadang itu selanjutnya saya sampaikan jika hal tersebut terakhir mengingat suasana kejiwaan masyarakat yang masih dibayangi oleh ancaman pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya maka menurut hemat kami pelaksanaan pirkada hanya sebagai agenda rutinitas biasa yang bersifat formal procedural serta tidak akan mampu menciptakan demokrasi yang lebih sub itulah kami di DPD kami berkenaan dengan terkadang yang disampaikan oleh komitif pandemi COVID-19 bertampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi baik di Indonesia terlebih di dari Bali yang sangat tergantung pada kegiatan keperlisataan sehingga situasi ini membuat aktivitas keperlisataan yang ada di Bali menjadi bahkan sampai pada titik nol timbasnya berdampak pada sektor lainnya seperti pertanian yang menyebabkan menurunnya permintaan produk-produk pertanian dari penduduk di kawupata dan penunjang sejalan dengan hal sebut Wakil Genur Bali Profesor Ardana Tukwati pada suatu kesempatan menyampaikan saat menjadi narasumber dalam acara webinar di Institut Polisata Bali mengungkapkan bahwa Bali kehilangan 9,7 triliun setiap bulan dari sekitar dari sektor polisata selama pandemi konflik 19 melanda dunia ini ini berarti pandemi konflik 19 membawa dampak yang signifikan bagi semua aspek kehidupan masyarakat baik secara ekonomi sosial dan budaya pertumbuhan ekonomi Bali pada tribulan pertama tahun 2020 minus 1,14% sedangkan pada tribulan kedua tahun 2020 kekenaan Bali menurun lebih dalam lagi hingga minus 10,98% tadi Pak Tuan Ham sudah menyebut pertumbuhan yang alamat ini disebutkan oleh penurunan tajam pendapatan dari sektor utama Bali pertumbuhan negatif tribulan dua dan dua kali berturut-turut ini pertama kali di alami Bali sepanjang sejarah ketika kinerja ekonomi Bali mengalami kontraksi selama minimal dua fatal secara berturut-turut maka dapat disebutkan bahwa wilayah sudah mengalami reses tanpa disadari oleh masyarakat Bali pada tata kehidupan dalam situasi pandemi konflik 19 telah terjadi perubahan sosial dan ekonomi seperti mulai dari work from home gelombang merumahkan tenaga kerja dan juga pemutusan hubungan kerja dari perusahaan-perusahaan yang gerak khususnya di sini di bidang perusahaan semakin besar bagi gambaran data dari Pembro Bali sampai dengan Agustus 2020 menyebutkan jumlah pekerja yang dirumahkan sebanyak 73.631 orang sedangkan yang di PHK sebanyak 2.667 orang hingga berdampak pada meningkatnya pengamburan di Bali sebagian masyarakat Bali khususnya masyarakat menengah ke bawah mereka ini hidup tanpa pekerjaan tanpa pemasukan dan sebagainya seperti yang diuraikan dalam hasil survei sosial demografi dampak COVID-19 yang dirilis oleh badan pusat statistik menyatakan bahwa 70,53% untuk pendapatan rendah yaitu kurang dari 1,8 juta mengalami penurunan pendapatan selama masa pandemi COVID-19 selain meningkatnya pengamburan baru bagi masyarakat Bali di tengah situasi pandemi juga segala sesuatu mengalami pembatasan dalam beraktifitas maupun berinteraksi tentu berdampak juga pada kebutuhan pangan bagi masyarakat kewaspadaan dan upaya preventif harus segera dipikirkan dan diimplementasikan jika tidak mau kita terjumus ke dalam krisis pangan bagi masyarakat Bali Bali yang sangat ketergantungan sumber pendapatan ekonomi dari sektor kewisata tentu harus direnungkan bersama-sama sektor lain yang bisa menjadi sumber pendapatan ekonomi seperti sektor agraris bertani atau bercocok tanam di perdesaan maupun di pokokan sektor agraris yang telah diwariskan oleh para rukun enek moyang kita agar kembali menjadi sumber kemakmuran bagi masyarakat Bali dan sumber pendapatan dalam pertumbuhan ekonomi Bali walau kita ketakui lahan pertanian di Bali semakin lama semakin berkurang akibat dari alih fungsi lahan relatif tinggi dimana dalam setahun rata-rata alih fungsi lahan mencapai 700 hektare seperti yang tertulis pada portal berita Bali Post 17 Januari 2020 lain itu pula sumber daya manusia juga menjadi generasi dimana rendahnya minat generasi muda untuk menjadi petani dan tentu ini menjadi ancaman dalam pemenuhan pangan di metropor saya sangat mengapresiasi dari film yang ada di daerah ponjo dari luar biasa jadi itu semua popor generasi muda seperti maturumi disitu sangat sangat mengapresiasi di tengah kurang berminatnya generasi muda di bidang dalam upaya mengantisipasi krisis pangan di masa pandemi maupun akan datang mendorong masyarakat untuk melakukan urban farming dalam kaitan dengan pendekatan sosial ekonomi terhadap pencana konflik 15 saya mengapresiasi kepada saudara gede mantar yase dengan kebun berdaya memberdayakan masyarakat khususnya sekat tunuh tunih demikian juga saudari teresia risa yu sino dengan urban farming kemudian munculnya sistem perkebun di tengah kota atau yang bisa dikenal dengan sistem urban farming atau memanfaatkan ruang terbuka menjadi lakan hijau yang produktif sempitnya lahan tanam di kota kota besar membuat kegiatan urban farming dapat dilakukan dimana saja seperti perkarangan rumah perkantoran balkon bahkan atap rumah urban farming membantah dan sekaligus memberikan jawaban atas berbagai asumsi asumsi yang muncul selama ini dari masyarakat dengan lahan yang terbatas tidak akan mampu melakukan kegiatan terkebun kegiatan bercotop tanam di kawasan perkotaan bagi sebagian masyarakat memang kecocokan aneh atau dipandang bagian dari gaya hidup bahkan tidak akan mampu menyelesaikan masalah kekurangan pangan namun patut diketahui bahwa beberapa negara-negara lain urban farming mampu menyumbang 20-30% dari kebutuhan pangan kota yang dikutukakan oleh Koordinator Aliansi Desa Sejahtera pada berita online komparsen kita ambil ini berarti kegiatan urban farming memiliki ragam manfaat bagi masyarakat Bali di masa pandemi COVID-19 maupun kedepannya setidak tijaknya bermanfaat secara sosiologis melalui pemberdayaan masyarakat bermanfaat pada aspek kesehatan karena menggunakan bahan-bahan organik pada sisi lain dapat mereduksi tingkat stres yang dialami di tengah masa pandemi dan menjadi salah satu opsi alternatif untuk mengeralisi dampak psikis yang diakibatkan oleh wabah ini yang tadi sudah sampaikan pada pemaparan tadi selanjutnya bermanfaat pada aspek lingkungan untuk menjawab krisis ruang terbuka hijau dan secara ekonomis bermanfaat untuk meminimkan dampak krisis pangan ini yang penting minimal hasil dari urban farming itu untuk buduhan sendiri jadi misalnya tanam bayam tanam tomat tanam cabai tanam cabai tanam apa namanya bahkan daun kelor yang sangat viral sekarang sebagai obat nah itu juga saya tanam sendiri di rumah minimal kita pakai untuk diri kita sendiri nah itulah yang saya berikan apresiasi kepada anak muda berbagai manfaat mampu diperoleh dari urban farming jika dikelola dengan baik tentu akan memiliki keuntungan yang besar bagi masyarakat maupun pemerintah daerah sehingga dipandang ke depan pemerintah membuat satu instrumen kebijakan tentang urban farming nah ini mungkin disebutkan instrumen kebijakan tapi tidak perlu terlalu mengintervensi biarkanlah masyarakat anak-anak muda berkembang sesuai dengan malurinya dan yang paling penting disini adalah tadi-tadi biarkan mereka anak-anak muda berkembang namun demikian mungkin perlu saya sampaikan beberapa hal yang perlu mendapat catatan kita berkata jika tidak dilakukan dan baik dan benar dapat menimbulkan dampak negatif yang sama besarnya juga seperti misalnya yang pertama akan terjadi pemboros energi terutama air bagaimana cara yang ngatur kira para pelaku ini sudah mikir dan yang kedua ini harus rajin-rajin mengumpulnya kalian dalam merawat perkebunan urban farming ini dapat menyebabkan perkembangnya species nyamuk yang menyebarkan penyakit malaria atau berdarah dan lain dan yang ketiga kurangnya keterampilan dan infrastruktur yang tidak memadai biasanya menjadi penyebab utama dari kegagalan yang keempat kami mengingatkan bahwa hasil dari perkebunan urban farming ini termasuk jenis barang yang tidak terhadap laman lazimnya barang tersebut hanya dapat dikonsumsi dalam satu atau berapa kali penekian oleh karena barang jenis ini termasuk mendapat dikonsumsi dengan cepat dan dalam waktu singkat serta dalam frekuensi pengadaannya yang sering terjadi inilah saya kira perlu diterhatikan sama hasilnya ini kan merupakan yang sangat sehat organik dan selanjutnya juga hasil dari perkebunan urban farming ini terpikirkan untuk pemasalahnya kalau memang sudah produksinya terkebihan untuk keluarga sudah cukup ya sudah lah mungkin tetangganya dulu habis tetangga yang susah mungkin perlu pasarkan dalam pemasaran inilah perlunya mungkin memanfaatkan media sosial untuk merangsang orang agar mencoba dan sekaligus untuk membentuk prevensi atau hasil urban farming ini dapat menjadi pilihan yang diminati dan sedapat mungkin menjadi prioritas dalam pilihan dari konsumen nah ini memang diperkenalkan sebagai ilustrasi perlu saya sampaikan bahwa ini sekarang ini selama yang di desa-desa di arah kegunungan petani hortifukura menjerit dengan nurunnya daya beli masyarakat daya serap kena dengan kegiatan perisata dimana apa namanya orang-orang perisata itu tidak melakukan kegiatan bahkan ada yang tutup sehingga pasar untuk hortifukukura di balik takutup malin bilang pasar sebagai akibat krisis ekonomi ini tertutup karena itu petani menjadi sekarang untuk bisa dijadikan contoh saja misalnya tomat yang tadi harganya 12 ribu per kilo nah ini memang kan produk musiman akhir-akhir ini turun menjadi 3 ribu per kilo sehingga petani-petani kami yang ada di daerah petang dan sebagainya malas-malas menjual omatnya ini biaya produksi dan biaya pemaksanian lebih tinggi nah inilah produk menjadi pemikiran kita bersama dalam seminar ini disambing juga untuk overcoming bagaimana untuk petani-penani kita yang dalam kondisi pendiri kompet ini menjadi anak-anak saya kira mungkin itu dapat saya sampaikan terima 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 terima